Jika seseorang melakukan pembunuhan disebabkan karena gangguan mental, dia mengalami pengalaman yang buruk di waktu ia kecil dan itu menyebabkan ia mengalami gangguan mental seperti seorang psikopat. Bagaimana hukuman dengan orang yang seperti ini dalam Islam? Kalau misalnya dia hilang akalnya sampai kepada tingkat gila, majnun, maka orang yang demikian tidak dihukumi kisos. Yang dikisos adalah orang yang balik dan dia berakal, ada pun orang yang tidak berakal maka tidak ditegakkan baginya kisos. Jadi kalau dia sampai kepada hilang akalnya, maka masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, Rufi'al Qalamu Anthalath Pena ini diangkat dari tiga golongan, diantaranya adalah diangkat dari orang yang gila sampai dia berakal.